Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini saya akan mencoba bagaimana menggunakan hardware troubleshooting di salah satu fasilitas yang saya berikan di Rosera Lab e-learning dan hardware troubleshooting skematik ini ya Nah hardware troubleshooting ini salah satunya adalah sebuah titik ukur itu yang pertama yang kedua juga ada sebuah penjaluran dan yang ketiga menunjukkan sebuah tanda siapa yang membutuhkan jalur tersebut dan siapa yang menghasilkan jalur tersebut dan yang terakhir disitu saya terterakan pengukuran pasif dan pengukuran aktif jadi di hardware troubleshooting ini saya berikan sebuah analisis pasif dan aktif sekaligus ya nah di sesi tutorial kali ini ini akan saya bahas di bagian di bagian display LCD yang dimana permasalahan-permasalahan kasus display LCD ini banyak masuk di meja kerja service kita ya ya mudah-mudahan penjelasan ini nanti bisa dipahami bisa membantu kawan-kawan dimana pada saat mendapatkan sebuah kasus display LCD atau layar gambar LCD tidak muncul dan kasus tersebut sudah sedikit parah ataupun parah dan begitu juga atau masih dalam kondisi mesin ponsel tersebut masih belum dikerjakan ya nah contoh apa yang nanti di bagian permasalahan display LCD ini saya uraikan itu nanti bisa diterapkan di tipe-tipe ataupun di pendor-pendor yang lain ya begitu nah disini coba akan saya berikan contohnya Redmi 9A ya display LCD jadi display LCD ini adalah hardware troubleshooting untuk menangani ponsel yang tidak ada gambarnya begitu saya klik nah nanti pada saat untuk bagian hardware troubleshooting display LCD ini terbuka pertama kali itu tampilannya akan seperti ini dan disini saya terterakan penjalurannya ya ini sesuai dengan yang ada pada rangkaian syarat kerja display LCD ya entah dari data sheet ataupun dari skematik begitu saya terterakan untuk bagian penjaluran ini untuk pada saat ini kan banyak kawan-kawan teknisi yang senang ataupun melihat gambar-gambar layout fisik asli seperti ini jadi sangat mudah dipahami ya nah namun disini untuk penjaluran penjalurannya ini saya tambahkan sebuah tanda panah jadi bukan hanya penjaluran saja tanda panah ini artinya apabila dalam kondisi tanda panah itu seperti ini berarti jalur yang namanya VIO 18 PMU ini dihasilkan oleh IC ini yaitu IC power begitu nah terus untuk bagian contoh LCM reset ini apabila tanda panah nya kesini berarti ini konektor LCD membutuhkan begitu juga VIO 18 PMU ini dia juga membutuhkan dan LCM reset ini langsung diberikan dari SOC ataupun CPU ini ya gitu jadi apabila kita melakukan pengukuran ternyata nilainya tidak ada entah nilai pasif ataupun aktif berarti ya langsung SOC nya ini yang bermasalah begitu nah jadi saya berpikir untuk tanda panah ini lumayan membantu logika analisa untuk para kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat teknisi di meja kerja masing-masing ya agar mudah dipahami begitu nah sekarang akan saya berikan sebuah contoh metode pengukuran di bagian display LCD ini nah disini untuk yang di sebelah kiri ini ini adalah sebuah netname yang sudah saya terterakan atau saya susun secara berurut begitu di bagian ini masuk dalam kategori measurement pasif yaitu pengukuran pasif dan yang ini measurement aktif dia warnanya merah ini berarti pengukuran aktif nah dalam metode pengukuran untuk menganalisa sebuah permasalahan pada semua kasus rangkaian itu yang harus kita lakukan adalah metode pengukuran pasif terlebih dahulu yaitu untuk memastikan apakah rangkaian contohnya display LCD ini ada yang terdapat shot atau putus jalur apabila kita ukur ternyata nilainya 0 berarti di jalur tersebut ada terdapat shot ataupun konsulating namun apabila kita ukur ternyata di avometer kita menunjukkan OL berarti di jalur tersebut ada yang terdapat putus jalur begitu nah dalam metode pengukuran pasif ini silahkan kawan-kawan bisa lakukan secara acak karena disini kita melakukan pengukuran pasif itu di bagian konektor saja karena syarat-syarat kerja untuk display LCD semuanya masuk ke konektor atau bisa mengikuti instruksi dan tata cara urut atau sekuensi di bagian measurement pasif ini begitu nah untuk kawan-kawan teknisi yang sudah berpengalaman bisa langsung dilakukan pengukuran di konektor ini namun untuk bagi kawan-kawan yang masih pemula itu bisa mengikuti dengan cara mengklik dari awal seperti ini jadi nanti disini akan menunjukkan sebuah prop disini ditunjukkan disuruh melakukan pengukuran yang pertama kali adalah di bagian titik ukur yang ini yaitu namanya jalurnya adalah mipi dsio d0 plcd begitu dan untuk patch name ini berarti kita dalam kondisi melakukan pengukuran di jalur yang ini yaitu yang net name yang ini disini saya terterakan instruksi bagaimana cara melakukan pengukurannya jadi bagi kawan-kawan yang masih pemula disini saya berikan sebuah instruksi atau arahan agar analisa kawan-kawan itu bisa tepat untuk mendapatkan sebuah permasalahan yang ada pada rangkaian display lcd ini nah pada saat kita klik tadi dia menunjukkan prop-nya di bagian jalur ini untuk instruksinya disini bisa menggunakan avometer digital yaitu dengan skala diudafilio ya instruksinya tempatkan prop seperti pada gambar layout pcb jadi prop ini harus sama begitu karena untuk prop ini kan ada yang warna merah ada yang warna hitam seperti ini jadi gunakan yang warna hitam yang merah di body ground ponsel tempatkan prop seperti pada gambar layout pcb untuk mengecek apakah jalur mipi ds iod 0 p lcd terdapat putus jalur atau konslet begitu jika diukur putus jalur atau ol silahkan cek sesuai dengan jalur mipi ds iod 0 p lcd jadi apabila kondisinya diukur ol itu bisa jadi putus jalur putus jalurnya bisa jadi disini ada sebuah filter ya coba lakukan pengukuran disini apabila disini ternyata masih ol coba ukur disini apabila diukur disini ternyata ada nilainya berarti filter ini bermasalah bisa dilakukan penggantian atau langsung lakukan penjamperan jadi apabila ada jalur seperti ini yang ada garisnya di tengah ini bisa dilakukan penjamperan namun apabila kita ukur ternyata disini masih ol berarti permasalahan tersebut bisa dipastikan permasalahannya ada di soc karena jalur ini langsung dari soc yang ini tadi sesuai dengan namanya ini yaitu dengan yang ini disini tidak ada komponen yang lain jadi kita harus melakukan pencabutan pada soc lalu melakukan pengukuran jalur apabila ternyata jalurnya bagus bisa jadi soc yang bermasalah tapi apabila jalurnya ternyata bagus soc nya kita ponis ini bermasalah bisa dilakukan acp terlebih dahulu sebelum memastikan bahwa kita harus melakukan penggantian namun apabila di acp masih ol berarti soc nya yang bermasalah itu harus melakukan penggantian ic soc itu oke kita lanjutkan lagi di bagian probe yang ini saya lanjutkan yang bagian ini namun apabila diukur conslet atau shot silahkan klik tombol shot circuit untuk mengetahui komponen yang berpotensi consleting begitu jadi apabila kita ukur disini ternyata shot ya tinggal kita klik saja shot circuit namun ini coba dibikin tengah dulu gambarnya biar nanti kelihatan tandanya klik shot circuit berarti yang conslet itu adalah soc nya nah ini kita harus melakukan ribole apabila kita ribole ternyata masih tetap conslet berarti harus melakukan penggantian pada soc begitu nah ini potensi apabila ingin jelasnya itu dengan cara metode suntik tegangan nah disini saya lanjutkan dan jika ingin mengetahui komponen yang conslet atau shot silahkan klik tombol metode injection silahkan dipelajari nah ini maksudnya adalah metode injection ini pada saat saya klik ini akan menunjukkan di video tutorial yaitu video tutorial yang ada di youtube saya aja untuk sementara ini mudah-mudahan ke depan nanti bisa secara otomatis langsung di dalam tool yang ini nah disini nanti akan saya coba uraikan salah satu video bagaimana cara suntik tegangan namun disini sudah ada caranya jadi untuk memastikan bahwa yang short yang mana itu dengan cara metode suntik tegangan karena itu hal yang pasti begitu kalau untuk short circuit ini adalah komponen yang berpotensi namun apabila hanya satu seperti ini jelas SOC yang short namun apabila ada lebih dari satu tanda itu potensinya berarti yang short lebih dari satu begitu untuk memastikannya harus disuntik tegangan yaitu dengan cara metode injection untuk kawan-kawan teknisi yang belum memahami metode injection silahkan diklik injection metode nah apabila diukur bagus jadi pada saat kita melakukan pengukuran disini jadi apabila ingin mengembalikan dalam kondisi kita klik begini ini hilang kita mau mengembalikan biar ada penjaluran dan kita klik yang ini salah satu apabila diukur bagus maka lakukan langkah ke pengukuran syarat selanjutnya jadi kita bisa melakukan pengukuran ini terus sampai selesai untuk memastikan jalur-jalur yang kita ukur ini tidak ada yang ol atau putus jalur dan short nah disini nanti contoh pada saat kita melakukan pengukuran pasif di bagian LCM AVEE nah ini propnya kan warnanya merah jadi disini kawan-kawan harus menggunakan prop yang merah yang hitam harus di body ground ponsel karena ini adalah tegangan minus jadi propnya harus dibalik jadi ikutin aja gambar-gambar ini nanti agar mendapatkan sebuah nilai geodafelio apabila diukur ternyata short tinggal diklik aja berarti yang berpotensi satu komponen-komponen yang ini untuk memastikannya silahkan disuntik aja nah pada saat kita melakukan suntik tegangan untuk bagian data-data ini kan MIPI data itu maksimalnya 1,8 volt saja namun apabila di bagian aktifnya ini ada contohnya ini LCMA VE kita bisa klik maksimalnya berapa contoh yang LCMA VDD aja disini maksimal suntik tegangannya pada saat kita klik muncul disini yaitu full take value berarti maksimalnya adalah 6 volt kita untuk melakukan suntik tegangannya begitu apabila kita tidak mengetahui nilainya ini nah apabila ternyata pada saat kita ukur semuanya tidak ada yang shot di bagian konektor ini maka kita bisa melakukan pengukuran selanjutnya yaitu dengan melakukan pengukuran aktif atau measurement aktif kita klik ini bisa kita reset begini ya untuk di tengah untuk memperbesar ataupun zoom ini bisa pakai ini atau pakai roll mouse nah untuk pengukuran aktif ini disini sudah saya berikan pengukuran secara berurut yaitu secara sekuensi agar analisa kita bisa tepat yang pertama yang harus kita ukur adalah VIO 1,8 volt PMU nah disini menunjukkan warna merah karena ini adalah pengukuran aktif jadi avometernya harus kita setting di volt begitu dan untuk propnya yang harus kita lakukan pengukurannya adalah yang merah nah disini ada face name berarti dalam kondisi kita mau melakukan pengukuran di bagian jalur VIO 1,8 PMU begitu nilai tegangannya disini voltage value harus ada 1,8 volt nah instruksi pada saat kita mau melakukan pengukuran bagian tegangan VIO 1,8 PMU ini instruksinya bisa dibaca untuk kawan-kawan yang belum memahami pengukuran aktif yaitu hubungkan ponsel ke baterai atau power supply kemudian tekan tombol power key atau tombol on off dan pastikan ponsel menyala jadi display LCD itu kan adalah kasus yang dimana inputnya tidak ada gambar LCD biasanya terus lampunya juga mati tapi dalam kondisi ponsel itu masih menyala dan bisa ditelepon lalu tempatkan prop seperti yang ditunjukkan pada layout PCB jadi tempatkan propnya di bagian sini untuk mendapatkan voltage value VIO 18 PMU begitu voltage value itu berarti yang ini jika voltage value atau nilai tegangan VIO 18 PMU terlalu rendah itu nilai tegangannya tidak ada 1,8V contohnya 1V kalau 1,7 berapa itu masih toleransi silakan klik tombol low voltage untuk mengetahui suspect komponen yang bermasalah yaitu maksudnya apabila kita melakukan pengukuran sesuai dengan instruksi ini ternyata nilainya disini 0V tinggal kita klik low voltage maka disini akan menunjukkan permasalahan ataupun ada instruksi yang baru begitu nah disini ada sebuah gambar yang menunjukkan hanya sebuah jalur namun disini ada sebuah instruksi kembali instruksinya ini untuk bahasa indonesianya disini untuk bahasa inggrisnya siapa tahu kawan-kawan teknisi di indonesia ini ada yang tidak bisa bahasa indonesia namun bisanya bahasa inggris nah disini instruksinya VIO 18 PMU tidak mungkin tidak keluar nilai tegangannya karena VIO 18 PMU adalah syarat tegangan kerja untuk ponsel mati total jadi tegangan ini adalah salah satu syarat tegangan kerja untuk ponsel mati total jadi tidak mungkin tegangan ini tidak keluar dikarenakan ponselnya akan menyala begitu jadi apabila VIO 18 PMU tidak keluar untuk syarat tegang kerja display LCD kemungkinan besar VIO 18 PMU hanya putus jalur dari sumbernya silakan anda cek sesuai jalur yang tertera di layout PCB jadi apabila kita melakukan pengukuran tadi kan kita melakukan pengukuran disini contoh saya klik lagi disini bisa dilakukan pengukuran disini apabila disini tidak ada mundur ternyata disini ada tinggal jumper saja dari sini namun apabila disini tidak ada bisa diukur disini apabila disini ada berarti putus jalur dari sini ke sini tinggal di jumper saja begitu lalu selanjutnya disini akan saya klik yang LCM AVE jadi kita disuruh melakukan pengukuran LCM AVE selanjutnya disini nilai tegangannya minus 4,5V sampai minus 6V jadi nilainya tegangan LCM AVE ini adalah minus instruksinya hubungkan ponsel ke baterai atau power supply kemudian tekan tombol power key atau on off dan pastikan ponsel menyala tempatkan prop seperti yang ditunjukkan pada layout PCB jadi disini saja itu untuk mendapatkan voltage value LCM AVE jika voltage value LCM AVE terlalu rendah tidak sebesar nilai minus 4,5V sampai minus 6V silahkan klik tombol low voltage jadi tinggal di klik saja low voltage nanti akan menunjukkan permasalahannya untuk mengetahui suspect komponen yang bermasalah jadi tinggal di klik saja begini apabila tidak kelihatan klik reset ini jadi IC ini yang bermasalah namun ini adalah solution 1 namun apabila setelah kita melakukan penggantian IC ternyata tegangannya masih tidak keluar ini ada instruksi di bawah apabila anda sudah melakukan penggantian IC regulator LCM bias yaitu IC yang ini dan tegangan LCM AVE tetap tidak keluar maka buka regulator LCM bias untuk mengecek syarat kerja regulator LCM bias jadi kita bisa buka regulator LCM bias yang ini kita buka gitu jadi untuk melanjutkan ke selanjutnya ini tetap kita nanti akan melakukan pengukuran di bagian display LCD ini terlebih dahulu sampai selesai sebelum kita melakukan pengukuran di bagian regulator LCM bias ini karena regulator LCM bias ini yang menghasilkan tegangan minus 5 volt dan positif 5 volt ini saat kerjanya lumayan banyak ya gitu oke kita kembali lagi kesini saya riset dulu terus begitu ya sampai terakhir nanti ada LCD NTC disini saya tambahkan akan tetapi jika voltage value normal lakukan ke pengukuran selanjutnya jadi kita disuruh untuk melakukan pengukuran selanjutnya setelah LCM AVE nah disini ada yang perlu dipahami perlu diperhatikan ini untuk melakukan pengukuran LCM AVE ini harus dalam kondisi ponsel tidak boleh sleep mode atau dalam kondisi tidur dikarenakan dalam kondisi ponsel sudah sleep mode maka tegangan LCM AVE tidak akan keluar lagi jadi artinya nilai tegangannya itu menjadi 0 karena begini pada saat pertama ponsel itu kita hidupkan itu pastikan muncul getar dulu lalu muncul logo dalam kondisi logo sampai masuk menu dalam kondisi ponsel ini masih ada cahaya LCD itu LCM AVE masih bertahan jadi ada jeda itu sekitar 1 sampai 2 menit itu jeda kita untuk melakukan pengukuran LCM AVE dan dalam beberapa menit kan kondisi ponsel itu nanti akan slip atau lampunya akan mati itu LCM AVE tegangannya tidak keluar begitu untuk melakukan pengukuran regulator LCM bias ini kita harus melakukan ke pengukuran ini semua terlebih dahulu agar analisa kita bisa tepat nah mudah-mudahan nanti untuk pembahasan selanjutnya ini akan saya bahas di bagian regulator LCM bias jadi penggunaan penggunaan ini adalah hanya simulasi bagaimana cara melakukan penggunaan di bagian hardware troubleshooting namun untuk penjelasan di bagian hardware troubleshooting yang lebih yang lebih dalam dan kita bandingkan dengan skematik official dari pabrikan itu nanti kawan-kawan silahkan bisa masuk ke grup facebook Rosela lab e-learning dan hardware troubleshooting skematik nanti untuk link facebooknya ini akan saya taruh di deskripsi jadi nanti bisa bergabung kita bisa belajar bersama-sama disini begitu karena pembahasan di youtube ini apabila dalam kondisi video ini saya upload ini akan luar biasa panjang jadi nanti pembahasannya mudah-mudahan saya bisa live streaming di facebook memecah atau bagaimana cara menggunakan hardware troubleshooting dan rangka-rangkan ini nanti akan kita bandingkan di skematik ofisial bawaan pabrikan dari vendor tersebut begitu oke mudah-mudahan di bagian display LCD ini bisa dipahami oleh kawan-kawan teknisi ya insyaallah nanti kita lanjutkan di bagian regulator LC mbias karena disini masih ada 3 ya begitu oke saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh